21 awak media jalani rapid test untuk mengetahui apakah terjangkit atau tidak dengan virus COVID-19. Rapid test sendiri dilakukan di RSUD Briman, Balikpapan. Sebanyak 21 awak media yang ada di kota Balikpapan menjalani pemeriksaan rapid test yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan di Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan pada Rabu-Pagi 8 April 2020. Para awak media yang menjalani rapid test ini merupakan awak media yang selalu mengabarkan perkembangan terkait COVID-19. Sebelum menjalankan pemeriksaan dengan pengambilan darah yang dilakukan oleh petugas, para awak media harus mengisi biodata yang disiapkan termasuk menuliskan alamat rumah, nama media, serta keluhan yang dialami saat ini. Pengambilan sampel darah dilakukan oleh tim medis dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Direktur Rumah Sakit Umum Briman Balikpapan, Dr. Cokor Darati, mengatakan, Rapid test merupakan tes awal yang dilakukan seperti pada hari ini. Sejumlah awak media memeriksakan diri dengan menggunakan rapid test. Merah ini kan untuk dalam screening ya, untuk mengetahui lebih awal ya, dengan rapid test ini memang tingkat akurasi 30 persen ya. Tapi paling tidak kita bisa mencreening awal ya, terhadap masyarakat gitu ya, untuk di dalam melakukan pemeriksaan. Selain gejala klinis yang ditimbulkan, ataupun pada mereka orang yang tanpa gejala. Dan ketika nanti diketahui hasilnya positif, tentunya kan perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Dengan pengambilan swab, ataupun jika ada gejala, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, perlu perawatan ya harus dirawat. Berapa jam buat mengatakan hasil rapid test ini? 15 menit sudah selesai. 12 menit ya? Hanya ini kan yang diperiksa ini nanti secara kolektif. Hasil kita laporkan kepada dinas kesehatan. Untuk hasilnya sendiri, akan bisa diketahui 15 menit kemudian, hanya saja penggunaan rapid test ini tingkat keakuratannya hanya 30 persen. Jika positif, maka akan dilakukan swab kembali dan yang positif akan dilakukan perawatan. Tim Kaltim TV, Muhammad Idris, melaporkan dari Balikpapan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel Youtube dan fanspage Facebook Kaltim TV. Saya, Fikri Wadana, peserta kru Kaltim TV yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih.